Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Suatu ketika Wahab bin Munabbi pernah ditanya oleh beberapa penduduk di daerah Zirar Wahai Abu Abdillah apakah engkau pernah mendengar suatu musibah yang lebih besar daripada yang kami alami saat ini Lalu ia menjawab jika kalian melihat kondisi kalian saat ini dibandingkan cobaan yang telah dialami oleh umat terdahulu Niscaya kalian dapati cobaan yang kalian rasakan itu hanyalah seperti asap di atas api Yaitu biasa-biasa saja dan sangatlah wajar Wahab bin Munabbi lalu menjelaskan sebagaimana terdapat dalam Uyun al-hikayat min Qasyas al-Salihin wa Nawadir al-Zahidin Yaitu kitab karya Ibnul Jawzi Bahwa pada masa dahulu ada seorang perempuan dari Bani Israel yang bernama Sarah Bersama ketujuh anaknya dibawa menghadap seorang raja Raja tersebut adalah seorang raja yang memaksa manusia untuk makan daging babi Setelah dibawa menghadap ke istana raja itu lalu mengambil anak tertua dari perempuan tersebut Dan memberikannya daging babi Sang raja kemudian memerintahkan anak tersebut Makanlah Namun anak tertua perempuan tersebut menjawab Saya tidak ingin memakan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT untuk selama-lamanya Karena menolak apa yang diperintahkan oleh raja tersebut Raja akhirnya memerintahkan tentaranya untuk memotong kedua tangannya dan kedua kakinya Kemudian memotong satu-satu bagian tubuhnya hingga kemudian ia mati Raja kemudian memanggil anak yang kedua dan berkata kepadanya Makanlah Dan anak itu kemudian menjawab Saya juga tidak ingin memakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT Mendengar jawaban tersebut Sang raja segera memerintahkan agar menyiapkan ceret tembaga Di dalamnya kemudian dimasukkan aspal Kemudian dipanaskan sampai mendidih dan selanjutnya dituangkan ke tubuh anak tersebut Raja pun kembali memanggil sang anak Kali ini adalah anak yang nomor ketiga Kepada anak tersebut raja juga menyuruhnya untuk memakan daging babi dengan berkata Makanlah Dan ternyata anak tersebut menjawab Engkau lebih hina dan lebih buruk Serta lebih rendah di hadapan Allah SWT Dibandingkan jika saya memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku Mendengar jawaban tersebut raja pun tertawa dan berkata Apakah kalian tahu mengapa dia mencelaku? Dia ingin membuatku marah sehingga saya mempercepat kematiannya dan dugaan dia salah Raja akhirnya memerintahkan tentaranya untuk menyiksanya terlebih dahulu Mengupas kulit lehernya kemudian mengupas kulit kepalanya dan wajahnya Hal itu pun dilakukan dengan sigap oleh tentaranya Raja pun terus menerus membunuh satu persatu anak perempuan tersebut Dengan berbagai cara penyiksaan dan pembunuhan yang berbeda diantara satu dan lainnya Hingga tersisa anak yang terkecil daripada mereka Raja lalu menengok ke anak tersebut dan ibunya Lalu berkata Saya telah menyakitimu dengan memperlihatkan kepadamu berbagai penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anakmu tadi Sekarang bawalah anakmu ini dan diamlah berdua bersamanya Kemudian bujuklah ia agar mau makan daging babi itu cukup satu suapan Maka ia boleh hidup seterusnya bersamamu Mendengar perkataan tersebut sang ibu hanya menjawab Iya Lalu sang ibu membawa anaknya ke tempat yang sepi dan duduk berdua Sang ibu lalu berkata kepada sang anak Wahai anakku apakah engkau tahu bahwa aku mempunyai hak pada setiap saudara-saudaramu yang telah dibunuh oleh raja Sementara padamu aku mempunyai dua hak Karena itu karena aku menyusui mereka masing-masing selama dua tahun Kemudian ayahmu meninggal Aku susui dirimu empat tahun karena kelemahan tubuhmu dan karena kasih sayangku kepadamu Maka aku meminta kepadamu atas nama Allah SWT dengan hakku atasmu Agar engkau tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadamu Dan agar engkau menjaga jangan sampai engkau nanti bertemu dengan saudara-saudaramu di hari kiamat Sementara engkau tidak menjadi bagian dari mereka Sang anak lalu menjawab Aku tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku Karena sang anak terakhir juga mempunyai jawaban yang sama seperti saudara-saudara sebelumnya Maka anak tersebut juga dibunuh oleh raja Sehingga ia mati seperti saudaranya Raja lalu berkata kepada sang ibu Saya merasa sedih melihat dirimu menyaksikan itu hari ini Maka celakalah engkau Makanlah sesuap Niscaya saya akan kabulkan apa saja yang engkau mau Dan saya akan berikan apa saja yang engkau kehendaki di dalam hidup ini Dengan teguh perempuan tersebut menjawab Tidak mungkin saya menyatukan antara kehilangan anak-anakku dengan kemaksiatan kepada Allah Jika saya hidup setelah mereka maka saya tidak mau itu terjadi kepadaku Dan saya tidak akan makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku sama sekali Mendengar jawaban tersebut Sang raja lalu membunuhnya dan menyatukannya bersama anak-anaknya Dalam menjaga agamanya satu keluarga tersebut rela dihukumati Walaupun mendapatkan tawaran jika makan daging babi Semua keinginannya akan dipenuhi Namun hal tersebut tidak membuat keimanan dan keteguhannya dalam menjaga agama goyah Karena orang yang mempunyai iman yang kuat tidak akan dengan mudah menggadaikan agamanya Apalagi untuk kepentingan duniawi yang sifatnya sesaat Semoga kita semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang satu ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq milidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh